malam, berjumpa lagi di channel saya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merubah 5 TP-Link WA5110G menjadi Ubiquiti atau kata para master, orang-orang hebat, bukan saya ya itu katanya tempe rasa ubi, yang biasanya itu kan 5-2-10 sekarang kita akan merubah 5110G yang udah discontinue katanya sih, memang udah nggak keluarnya udah discontinue, kita jadikan menu jadi non-station atau jadi Ubiquiti, sayang sekarang nih pancarnya cukup bagus, tangguh udah 12V juga, udah discontinue nih, nah kita akan merubahnya menjadi rasa Ubiquiti, jadi segala settingan, kita akan mengganti firmwarenya juga, BIOS boot juga ya, itu di IC e-prom akan kita rubah nantinya menjadi rasa ubi, makanya telan ini harus diikuti dari awal sampai akhir nanti, biar nggak kelihatan, kelihatan langkah-langkahnya. Nih, 510G akan kita rubah menjadi Ubiquiti ya, oke ayo kita lakukan sekarang, let's go. Alatnya adalah 510G yang udah dilepas tuh, casingnya tinggal masuk buatnya kan, suka plug juga, terus ini 5G atau T0, buat melepas dan nempelin juga, ini pinset buat ngangkat IC nya nanti, dan juga solder tentunya, dan jangan lupa ini IC Winbon, yang mau buat ganti IC ini, 510G yang ngori akan ganti dengan ini, yang udah mau diisi firmware UBNT, Nah, ini bentuknya, bisa dibeli di toko-toko online, saya beli di toko online cukup murah, sekitar 20 ribuan, bentuknya kecil ya, ini masih kosong, kita akan mengisi dengan firmware UBNT, Nah, untuk ngisi firmware, kita butuh IC programmer dengan USB program CH341A dan juga IC nya tuh Winbon, W25EK32F S1G, Nah, ini penempatannya kayak gini, penempatan IC nya tuh, di liat antara, apa ya, titik tuh, ada keren titiknya IC itu ada titik nomor 1 tuh, jangan lupa naruhnya tuh, penempatannya titik nomor 1 di nomor 5 USB, itu titik nomor 1 di nomor 5 USB programmer tuh, nah ini kita jepit, bisa dengan alat yang lain, ini contohnya kayak gini, Nah, sedangkan untuk pengaplikasiannya adalah kayak gini, kita buka aplikasi CH341A, pertama detect, tuh, Nah, kalau udah ketetek tuh, ada tulisan Winbon disini, ada info, RAM juga, memorinya, kita read, pembacaan, firmware, firmware, firmware yang masih kosong, biasanya kan, dituliskan logo, FFF tuh, mempertandakan masih kosong, coba kita lihat dulu, kita tunggu sampai, 100%, pembacaan, isi dari IC tersebut, udah terisi firmware apa, atau masih kosong, setelah 100% akan terlihat jelas di, sisi kanan, informasi firmware, nah, kalau masih, masih kayak gitu, itu berarti masih kosong, IC masih kosong, belum terisi, informasi juga masih kosong, kita detak lagi, untuk memastikan masih terkonek dengan bagus, terus, kita open, cari file, untuk mengisi firmware, nah, ini udah saya, disini, udah klik, open, tuh, firmwarenya udah ada informasi, firmware, UBNT ya, NSM2, kita detect lagi, untuk memastikan, setelah itu, kita klik, program, 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 disini, fungsinya, untuk memasukkan, firmware, ke IC tersebut, itu lagi, proses, tunggu sampai, 100%, di pojok kiri, itu ada, di bawah gambar, USB programmer, sedang, melakukan, melakukan, proses, itu adalah, eee, presentasi, memasukkan firmware, gimana, ntar akan ada, 100%, berarti sukses tuh, nah, kita juga bisa melakukan, dengan cara auto, auto disini adalah, eee, itu menu di atas ada auto tuh, berarti langsung, apa namanya, langsung masukkan program, juga, kita, verifikasi, nah, saya sendiri, memakai, program dulu, gak memakai auto, auto tuh, lebih mudah sebenarnya, nah, sama aja sih, udah 100%, nih, kita akan, memastikan, dengan cara, detect lagi nih, memastikan, masih terkoneksi, dengan bagian, itu, masih ada, kita, verifikasi, langkah akhir adalah, verifikasi, setelah, program dimasukkan, ke IC tersebut, kita, klik, verifikasi, tunggu, sampai 100%, sampai ada, tulisan, muncul di depan tuh, tulisan bahasa, Jepang, apa dia, bahasa, apa tuh, tuh aja, sampai 100%, Nah, itu udah sukses, verifikasi, nah, berarti, udah, masuk, ke IC program UBN, tersebut, tetap lagi, nah, masih terkoneksi, setelah itu, kita, berarti, udah, memastikan lagi, kita membaca, tadi kan kita, red, IC tersebut, masih, kosong di situ ya, kita akan, masukkan, dengan membaca lagi, dengan klik, red, di menu, USB programmer, Tunggu aja, lagi, proses pembacaan, IC tersebut, terisi, pinjar UBN TK, atau masih, kosong kah, gitu ya, kita tunggu aja, sampai 100%, jangan lupa, kalau anda, mungkin, susah melakukan ini, atau mungkin, ribet, harus beli, USB, juga mahal ya, sekitar 100 ribuan, bisa juga, langsung beli, IC-nya udah, terisi, biar UBN aja, di toko-tokonten, ada tuh, lebih murah, lebih simpel, kita tinggal, model solder, tinggal pasang aja, daripada melakukan, kayak gini, belum ada alatnya, ribet, belum berhasil, ya, gak ada salahnya sih, buat belajar, nah, disini udah, terisi, biar tuh, udah ada, informasi, nah, sedangkan, cara, mengecatnya, kayak gini, kita, udah, di, apa, tripus, dan, indikator, sudah menyelah hijau, di TV link, nah, ingat, IP, UBN, defaultnya adalah, 192.168.1.20 ya, pastikan, koneksi LAN, udah terhubung, dengan bagus, dan, power udah nyala tuh, udah bergedip, udah bagus, semua, kita tinggal setting, kita samakan, ke IP, UBNT, 192.168.1.20, kita harus, setting, IP PC kita, itu, 192, mungkin, 192.168.1.2, gatewaynya, biasa, 25.2.2.2.2.0, di, OK, nah, satu jaringannya, dengan, ini, UBNT, kita, ke browser, ketik, IP UBNT, 192.168.1.20, enter, nah, berhasil, netpending udah selamat tinggal, udah berubah menjadi, UBNT, sedangkan, tampilannya udah, seperti, UBNT asli ya, password UBNT, username, juga UBNT, seperti layaknya, UBNT, beneran, emang beneran sih, usawernya, kita pilih negara, contohnya, apa ya Indonesia ya, ya, terus, login, nah, ini, masuk ke, OS UBNT, dengan begini, tampilan udah bener-bener berubah, seperti layaknya, UBNT, ini adalah, tampilan, TP-Link 510, yang, dirubah jadi, UBNT, atau ROS ya, tuh, semuanya, menu udah, berubah, disini, ada, firmware upgrade, upgrade juga, versi firmware juga ada tuh, udah, bener-bener kayak, UBNT, tuh, udah gak di piring lagi, menunya, ada juga, network mode, ada pdn router, juga, udah bigge juga, disini, pilihan, virus protokol, banyak tuh, s-point, s-bds, typing, s-bds, dan juga ada, output power, kita bisa mengaturnya, nah, sekian dari saya, sampai, berjumpa lagi, di channel channel saya, tutorial yang berikutnya, salam, sub indo by broth3rmax